Ada segudang kisah yang dituangkan melalui pena kehidupan Membentuk sebuah buku yang mempersembahkan perjalanan cinta dari sudut pandang seorang wanita Nah selamat datang lagi di channel Wpedia bersama gue Fais Disini gue bakal ngasih tau nih ke kalian Tentang perjalanan kisah cinta dan emosi dan penuh makna yang mendalam Yaitu perihal rasa Nah kalian harus bersiap-siap nih untuk meresapi setiap detik kisah cinta yang penuh perasaan dan kehidupan Dari kisah cinta yang indah hingga pengalaman yang penuh duka Biarkan aksara ini membawa kita ke dalam dunia perihal rasa Buku ini adalah penceritaan indah yang diwarnai oleh kisah asmara seorang wanita Dengan licahnya jemari pengarang kita diajak merasakan setiap detik dalam perjalanan hidupnya Cerita dimulai dengan kisah pertama bersama lelaki berinisial hujan Mereka saling mencintai Tetapi hubungan mereka berakhir dalam ketakutan Bagaimana cinta bisa memenuhi hati namun juga membawa ketakutan yang melempuhkannya Suara hujan yang lembut dan kenangan cinta yang bersamaan Dengan tetesan air menjadi latar berakang romantis untuk sebuah cerita yang menyentuh hati ini Langkah berikutnya nih guys Kita akan dibawa pada kisah cinta dalam diam Sebuah kisah dengan lelaki berinisial laut Sebuah perasaan yang tumbuh Harapan yang berkembang Namun cinta sepihak yang hanya bisa dirasakan oleh sang wanita tersebut Seperti ombak yang datang dan pergi Begitulah dinamika cinta dalam kisah ini Namun guys tetap ada keindahan dalam diamnya perasaan yang terpendam Dan disini kita akan memasuki nih kisah ketiga dengan lelaki berinisial langit Mereka sudah bermulai bahagia namun ada satu hal yang menghalangi mereka Yaitu restu orang tua Sebuah konflik yang menciptakan rintangan besar dalam kisah cinta mereka Sering matahari terbenam dan warna senja melukis langit Kita merenungkan bagaimana ketiga kisah ini terhubung Dan bagaimana perempuan ini tuh mampu merangkai Makna cinta dari hujan, laut, dan langit Saat memasuki babak akhir Kita akan menemui nih Kesimpulan yang menyentuh dan perenungan mendalam Tentang perjalanan cinta yang dihadapi oleh sang wanita Hmm apa ya yang kita bisa pelajari dari perihal rasa ini Penulis ini berhasil guys menghadirkan suatu karya Yang mempersembahkan cinta dalam nuansa yang berbeda Dari kesedihan hingga kebahagiaan Dari keberanian hingga ketakutan Jadi teman-teman kalian pasti penasaran nih Tentang arti judul dari perihal rasa Nah maksud dari judul naskah ini Yaitu tentang kumpulan sebuah rasa Yang tercipta baik suka maupun luka Nah teman-teman juga pasti penasaran kan Tentang buku ini nih Buku ini tuh isinya apa aja sih Nah buku ini mengisahkan seorang wanita Dengan beberapa kisah asmaranya Pertama dengan laki-laki berinisial hujan Mereka saling menciptai Namun hubungan mereka berakhir Dan pasrah sebab ketakutan si wanita Dalam memulai kisah cinta Kedua dengan laki-laki berinisial laut Cinta yang dalam diam Harapan Cinta yang sepihak Yang hanya wanita tersebut yang merasakan Lalu yang ketiga dengan laki berinisial langit Kedua pasangan ini sudah mulai bahagia Tapi ada satu hal yang sangat besar Yang membuat keduanya terpisah Yaitu Restu orang tua Nah guys cerita dibalik buku ini Buku ini tuh sangat menarik banget nih Buku ini itu penulis-tulis dari tahun 2019 Hingga saat ini Awalnya penulis ini cuma iseng menulis naskah Yang ada di dalam buku ini Tapi dari beranjaknya tahun ke tahun Penulis ini berinisiatif untuk menerimakan buku ini Tapi masih maju mundur gitu guys Dan akhirnya penulis menerima notifikasi dari admin guepedia Dan disitu penulis mulai semangat Untuk melanjutkan dan menerbitkan buku ini guys Pasti kalian ada penasaran nih Tentang penulisnya Siapa sih penulisnya? Nah penulisnya ini bernama Mila Darmawati Lebih akrab dengan sebutan Mila Nah usia penulis ini 19 tahun Dan sedang menempuh jenjang S1 Di Institut Agama Islam Negeri Madura Ya benar penulis ini adalah gadis berdarah asli Madura Yang lahir di Panggekasan 11 April 2004 Bicara hobi Ya penulis ini tidak punya hobi khusus Semuanya penulis lakukan jika penulis mau Penulis belum menikah nih Tapi kalau ada yang berniat mencarikan penulisnya jodoh Ya gak apa-apa nih Kalian bisa hubungi aja nih sama si penulisnya Nah tapi katanya nanti ada yang marah guys Jadi coba aja kalian hubungi ya Nah kalian juga bisa nih ke akun media sosialnya si penulis Yaitu di Instagram Dengan username at by.md underscore ya guys Jadi gimana nih kalian udah tau kan tentang si si penulis Kalau kalian penasaran langsung aja tuh DM penulisnya Oke sekarang kita ke kesimpulan buku ini guys Ada 3 tokoh yang diceritakan dalam buku ini Yaitu inisial hujan, laut, dan langit Asmara hujan kandas karena keegoisan cita sepihak Terhadap laut dan kisah tak sampai terhalang Restu orang tua yang langit merasakan Aduh tragis banget sih guys Kisah cinta dalam karakter tersebut ya Nah jadi teman-teman Perihal rasa ini adalah buku yang mengambarkan Kompleksitas perasaan manusia Membawa kita untuk merenung, merasakan, dan mungkin mencari makna cinta Dalam setiap perihal rasa kita sendiri Nah guys sampai jumpa di review buku selanjutnya ya Dengan review buku-review buku yang lainnya Yang lebih menarik dari yang sekarang Mungkin kalau kalian penasaran Kalian jangan lupa klik subscribe Nyalain tombol notifikasinya Terus kalian juga nih Jangan lupa like, komen, dan share video ini Biar kalian gak ketinggalan lagi ya Oke, gue Bintin Faiz Sampai jumpa di Guepedia Selanjutnya review buku See you, peace